Mana lebih hebat? Kurusi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanannya, siwak ini lebih hebat daripada kurusi gubernur. Lebih hebat daripada kurusi wali kota. Lebih hebat dari kurusi menteri. Lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgah sana dari Nabi Muhammad. S.A.W. Singgah sana dari Nabi Muhammad. S.A.W. Ada kurusi hampir makan. Itu kurusi gak ngap dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas. Bikin kuburan jadi lapang. Itu kurusi gak bisa nolong disirat di jembatan yang membentang di atas meraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tujembatan jadi pendek, cuma sejengkal. Begitu, bikin tujembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Begitu, bikin tujembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wa'ala amma ba'd. Saudara ku, kaum muslimin, khusus bagi saudara-saudara ku, kaum muslimin yang berada di kampung halaman kami di Bangka. Alhamdulillah, puji syukur kita banyakkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah keislaman kita. Nah, suatu fenomena yang cukup mengembirakan, kita dapati bahwa semangat keislaman di kampung halaman kita ini cukup tinggi. Kita lihat masjid-masjid sudah mulai semarak dengan para-para pemuda yang mereka konsisten menjalani sholat secara berjamaah. Dan juga pengajian-pengajian yang mengkaji ilmu agama pun semakin marak di kampung halaman kita. Namun, di luar itu, saudara ku, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita masih melihat ada praktek-praktek beragama yang hendaknya kita luruskan. Dan ini masih tersebar di tengah-tengah kita, kaum muslimin, terutama di Pulau Bangka ini. Itu diantaranya adalah pemahaman-pemahaman khorofat yang masih sering sekali terjadi di tengah-tengah kita. Contohnya, misalnya, sebagian orang masih meyakini yang namanya kepunan. Ketika dihidangkan dihadapannya makanan, kemudian dia tidak pergi, maka sebagian orang berkeyakinan bahwa dia harus mencicipi sedikit dari makanan tersebut. Atau yang kita sebut sebagai malet. Dia harus malet. Dengan keyakinan, kalau tidak malet, nanti akan terjadi musibah atau bencana. Demikian juga, khorofat yang lain juga yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika mereka berada di sebuah tempat, atau di hutan, di pantai, kemudian mereka ingin menunaikan hajat mereka, mereka meminta izin kepada jin-jin yang menguasai. Tempat tersebut. Tok, nek, misio, kunak kencing, atau dengan ucapan-ucapan yang semisalnya. Maka ini semua adalah khorofat-khorofat yang hendaknya dijauhi dari akidah kaum muslimin. Demikian juga, sebagian mereka misalnya menabrak sekor kucing. Muncul anggapan bahwa itu akan menimbulkan kesialan. Sehingga kucing tadi diperlakukan seperti layaknya jenazah kaum muslimin. Dimandikan, di kafani, kemudian dimakamkan. Ini semua adalah khorofat yang tidak ada dasarnya. Ketika kita ingin buang air, atau kita ingin masuk ke suatu tempat, yang harusnya menjadi tempat kita meminta pelindungan adalah Allah SWT. Oleh karena itulah, dalam sebuah hadis yang suahi, Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta pelindungan dari Allah. Dengan mengucapkan, Aku berlindung kepada Allah SWT. Aku berlindung dengan kalibat Allah SWT yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan. Inilah yang harusnya diucapkan oleh seseorang. Adapun keyakinan-keyakinan seperti kepunan, atau tadi keyakinan bahwa ketika menabrak kucing akan menimbulkan kesialan, ini tidak ada dasarnya sama sekali. Dan tentunya ini merusak akidah kita. Maka hendaknya kita menjauhi keyakinan-keyakinan atau khorofat-khorofat semacam ini. Karena sesungguhnya khorofat-khorofat yang semacam ini akan merudai akidah kita. Tentu kita semua menginginkan untuk masuk ke dalam surga dalam keadaan akidah kita lurus. Maka kaum muslimin, saudara ku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tinggalkanlah keyakinan-keyakinan khorofat semacam ini. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya dalam keadaan kita memiliki akidah yang lurus. Sebagai mana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi SAW, Hak Allah atas hamba adalah agar para hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah SWT, bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika seseorang menjauhi segala bentuk kesyirikan, maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga dan tidak mengadabnya sama sekali. Inilah yang menjadi cita-cita kita bersama. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah SWT menjaga akidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.